Aku udah dapet nomor telepon Michael dari temannya Novia Kemarin aku sudah coba untuk telepon Terus Michael bilang apa? Aku tanya sama dia Apakah dia menjulup Novia? Dia gak jawab apa-apa Aku yakin lah Besar kemungkinan Novia dibawa sama Michael Astaga apa? Hilang? Kejadian apa? Dia bilang dia berusaha juga untuk menyelamatkan Gina Karena saat itu posisinya Brian juga tenggelam Dan lebih deket dengan Bu Astrid Jadi Bu Astrid lebih memilih untuk menolong Brian Halo Sobat Tanaka Takdir Cinta yang kupilih Jumat 29 September 2023 malam ini Kak Jeff dikelabui Mike saat sergap Namun Kak Jeff berhasil ringkus Mike Dengan segala cara Mike Bungkam Tidak mau beritahu keberadaan Novia Tami tidak sengaja berpapasan dengan bagat Di Batavia Cafe Bu Astrid sadar Miranti benci dengan dirinya Dan urungkan niatnya Jengukin arah bersama Brian Tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya Gratis kok Dijamin gratis Akan menemukan Novia Pasti dengan selamat Wah Sungguh-sungguh menyedihkan episode semalamnya Sementara itu terlihat juga dalam episode semalam Dimana Bagas Yang akhirnya bebas dan sudah pakai baju keren Dengan jasnya Disanggut anak buahnya Dan terlihat Bagas bertemu dengan Pak Arjuna Yang dipopoh Dipapah oleh petugas sipir Untuk kembali ke sel Pak Arjuna pun Meminta nomor Bagas Dan Bagas menuliskan Nomor teleponnya Di tangan Pak Arjuna Dan terlihat Pak Arjuna pun Merasa yakin Bahwa Bagas adalah orang Yang bisa dipercaya Waduh Maksudnya apa ini? Apakah Pak Arjuna setelah bebas Akan bekerja sama dengan Bagas Atau Pak Arjuna akan bekerja sama dengan Bagas Saat di dalam lapas Untuk melakukan apa? Wah Bikin kita penasaran kan? Dan terlihat juga dalam adegan semalam Adegan yang seru Dimana Kak J bertemu dengan Guntur Teman band yang mempunyai kemampuan Untuk melacak HP Mike Dan terlihat akhirnya Guntur pun melacaknya Dan terlihat memang Titik terakhir dari handphone Mike Berada di daerah Marga Satwa Namun secara jelas Guntur tidak bisa Memberikan lokasinya ke Kak Jeff Karena masalah teknis Kak Jeff pun terlihat khawatir sekali ya Karena daerah Marga Satwa itu luas sekali Tapi Kak Jeff tidak ragu Dan dia akan mencari Mike Demi untuk menemukan Novia Nah Pada episode malam ini Ingat ya Episode malam ini Kak Jeff pun langsung bergegas Ke daerah Marga Satwa Bersama Topan dan kawan-kawan Terlihat Kak Jeff pun mengitari Daerah Marga Satwa berkali-kali Namun belum ada petunjuk Ataupun sedikitpun Orang yang mirip Mike Atau informasi Mengenai keberadaan Mike Dan Kak Jeff pun terlihat Dalam episode malam ini Sudah mulai putus asa Terlihat Kak Jeff pun menelpon Guntur lagi Untuk mencari lagi titik tepatnya Hape Mike saat berada di telpon Tapi Guntur pun lagi-lagi bilang Dia tidak bisa berbuat apa-apa Karena memang signal Mike sudah off Dan lokasi tepatnya Dia tidak bisa tahu Yang dengan pasti Ada di Jalan Marga Satwa Dan terlihat dalam episode malam ini Dimana Mike yang hendak pergi ke supermarket Terlihat bergegas ke mobil omnya Dan Kak Jeff pun melihat Mike Masuk mobil dari kejauhan Kak Jeff pun segera mengikuti Mobil omnya Mike ini Karena Kak Jeff tidak mau langsung Bertindak kegaban Dan akhirnya Mike bisa lari lagi Karena Kak Jeff melihat bahwa Mike ini Dikelilingi oleh bodyguard omnya Terlihat Kak Jeff pun menelpon Tocvan Untuk mengatur strategi Menangkap Mike Nah terlihat juga dalam episode malam ini Bagas yang akhirnya Diberikan kebebasan pada episode malam ini Terlihat begitu lega sekali Karena menjalani hukumannya Terlihat Bagas pun berusaha Menghubungi istri Dan mencari keberadaan istrinya Namun Bagas begitu bingung Karena terlalu lama di penjara Secara tidak sengaja Kita melihat dalam adegan malam ini Bagas pun bertemu Tami Di cafe Batavia Karena seperti yang sama-sama kita tahu Bagas dulu yang memdirikan cafe Batavia Dan seperti ada ikatan batinnya Tami pun merasa Bagas itu bukan orang jahat Seperti yang orang-orang bilang Dan Tami sempat mendengar bahwa Bagas itu baru keluar dari penjara Karena kasus pembunuhan Wah kita sama-sama ketahui ya Bahwa Bagas ini kan memang ayah Tami Tetapi Tami dan Bagas Tidak saling mengetahui Terlihat juga nih Dalam episode malam ini Dimana Mike benar-benar merasa senang Karena omnya ternyata sudah Melunasi hutang-hutang Mike Yang jumlahnya tidak sedikit Mike pun kaget dan benar-benar Berterima kasih atas tindakan omnya Namun tentunya Mike pun tidak mau Menyanyiakan kesempatan ini Dan meminta omnya Melakukan satu permintaannya lagi Tentu saja Om Mike ini benar-benar berhutang budi Pada almarhum ayah Mike Sehingga menyanggupi semua permintaan Mike Sehingga kita bisa melihat ya Mike pun benar-benar sadar betul Bahwa dirinya masih bisa Menjalankan rencana jahatnya Dengan bantuan omnya Yang sangat kaya raya Dan mempunyai anak buah Yang banyak Dan terlihat dalam episode malam ini Tami pun seperti merasa ada ikatan batin ya Dengan laki-laki yang baru dia kenal Di depannya ini Namun terlihat Bagas pun bicara dalam hatinya Bahwa wanita muda di depannya Seperti dia kenal dan merasa tidak asing Tentu saja mereka tidak saling tahu Nah Terlihat juga dalam episode malam ini ya Kak Jeff bersama Topan Yang sudah berjaga-jaga Mengikuti Mike perlahan-lahan Dan bahkan dengan sabar Menunggu Mike keluar lagi dari supermarket Untuk masuk ke mobilnya Dan saat Mike keluar Terlihat Topan bersama kawan-kawannya pun Langsung mengandang Mike Tentu saja Bodyguard omnya Mike Langsung yang menjagai Mike Turun tangan Sehingga terjadilah perkelahian seru Antara Topan dan kawan-kawan Dan bodyguard omnya Mike Sementara Mike sendiri langsung bergegas kabur Namun tentunya kaja sudah bersiap-siap ya Dan berhasil menangkap tangan Mike Mike pun yang masih terluka Terlihat tidak berdaya Tidak bisa kabur lagi Dalam episode malam ini Mike pun terlihat dalam episode malam ini Masih berkelit dan menolak tuduhan Kak Jeff Yang bilang bahwa dirinya lah dalang Di balik semua penculikan Novia Mike pun pura-pura tidak tahu Dan malah hendak membantu Kak Jeff Tapi ternyata Kak Jeff sudah tidak bisa lagi ya Termakan bujuk rayu Mike Dan tipu dayanya Sehingga Kak Jeff malah meminta Mike Mengakui saja perbuatannya Pada polisi Karena dirinya sudah tidak bisa Membantu Mike lagi Jika Mike bungkam Untuk memberitahu Dimanakah Novia berada Tentu saja ya Mike benar-benar takut Dengan kehadiran polisi Karena jika memang terbukti Dan dia berbicara dengan polisi Pastinya polisi akan berhasil menemukan Bahwa dirinya lah Yang bersalah Mentara itu terlihat episode malam ini Dimana Bu Astrid yang rindu sekali dengan Kinara Karena WA-nya dan Kemiranti tidak dibalas Bu Astrid memutuskan untuk pergi saja Ke rumah sakit secara diam-diam Tetapi tentu saja Bu Astrid kaget melihat Miranti Yang ternyata berjaga terus Di depan ruangan Kinara 24 jam Bu Astrid pun semakin yakin Dan tersentuh hatinya Karena dia sadar Kinara diurus oleh Dan dijagain oleh Miranti Ibunya yang sangat mencintai Kinara Dan terlihat juga nih Dalam episode malam ini Kak Jeff pun berhasil Membuat Mike tidak berdaya Dan menginterogasi Mike ya Mengenai keberadaan Novia Namun tentu saja Mike tidak semudah itu bicara Karena Mike merasa yakin Bahwa bantuan dari omnya Untuk menyelamatkannya Akan segera datang Sehingga Kak Jeff pun jadi semakin kesal Karena yakin bahwa Novia berada di suatu tempat Yang Mike ketahui Terlihat juga dalam episode malam ini Tami pun pasca secara tidak sengaja Bertemu dengan Bagas Terlihat penasaran sekali Dengan siapa sebenarnya Bagas itu Karena Tami merasakan ada yang unik Dari diri Bagas Dan sikap itu benar-benar mirip Dengan dirinya Tami pun mencari informasi Lebih jauh lagi Dan pada saat tahu Tami sempat Memfoto Bagas Dan terlihat Tami Memperlihatkan foto Bagas Pada ibu Tami Dan terlihat ibu Tami Kaget bukan kepalang Wah Apakah benar selama ini Dugaan Tami benar Bagas itu adalah ayahnya Terlihat juga dalam episode malam ini Akhirnya Mike pun dengan segala cara Langsung memberitahu Keberadaan Novia Kontan saja Kak Jeff pun Langsung bergegas Untuk menuju alamat Yang diberitahu Mike Padahal ternyata Mike Hanyalah menyamarkan Sehingga Kak Jeff pun Saat tiba di tempat Yang dibilang oleh Mike Hanyalah tanah kosong belaka Terlihat ya Saat diinterogasi Kak Jeff sudah mulai emosi Sekali pada episode malam ini Karena Mike tetap saja Diam seribu bahasa Namun tiba-tiba Anak buah omnya Mike Datang menggeruduk Dan lebih banyak lagi Dan hasilnya Berhasil Membawa lari Mike Setelah melumpuhkan Kak Jeff Dan topat Serta rekan-rekannya Waduh Semakin seru Dan semakin tegang Bukan episode malam ini Saksikan saja episode terbarunya ya Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.